Intro Halo guys, ketemu lagi dengan saya Kali ini kita akan membahas helm Dimana helm ini untuk kalian prepare mudik Dan kita punya beberapa helm Apa aja nih helmnya yang bisa kalian pakai untuk mudik Kenapa? Saya merekomendasikan ini karena Beberapa pilihan helm ini Gak bikin kalian ribet ketika kalian mudik Apa aja langsung kita lihat ya Yang pertama Yang pertama kita punya helm modular Kebetulan kita punya brand sag Evo Yari namanya Kenapa helm modular? Karena helm modular itu Dari bentuknya ini memang helm untuk touring Satu, visernya clear Biasanya helm-helm modular itu berviser clear Jarang helm modular menggunakan viser dark atau smoke Kenapa? Karena helm itu sudah dibekali dengan sun viser Seperti ini Nah, jadi helm-helm modular itu biasanya tidak pernah menggunakan viser yang gelap Karena sudah ada sun visernya Jadi ketika kalian di siang hari, ketika kalian turunin Di malam hari bisa kalian naikin Itu yang pertama Alasannya kenapa helm modular itu bisa dipakai untuk perjalanan jauh Yang kedua adalah Helm ini itu bisa dibuat dengan Atau bisa dirubah ya Bisa dirubah dengan dua fungsi Yang ini kan full face nih Ketika kalian beginikan Ini kan ada tombolnya Kalian tarik Terus kemudian kalian naikkan ke atas Ini dia menjadi helm half face Tuh Ini keren banget kan Dia akan jadi helm half face Jadi bagian Apa namanya Pelindung depannya ini akan Lari ke belakang Tapi tidak semua helm modular begini ya Karena ada beberapa helm modular yang Dia hanya sampai di atas Tidak sampai ke belakang Kebetulan sak evo yari ini Dia bisa sampai ke belakang Nah, ketika kalian kebelakangkan Ini akan menjadi half face seperti ini Nah, buat kalian yang pengen Yang suka di perjalanan ngantuk-ngantuk Nyemil Tidak usah pusing Jadi Pada saat kalian Wah, aduh Kelaperan nih Atau pengen nyemil nih Biar tidak ngantuk Itu modularnya difungsikan Kemudian kalian bisa nyemil atau minum Langsung Tanpa harus membuka helm Itu keunggulannya Tipe modular Nah Untuk sak evo yari ini Dia masih menggunakan microlock Jadi beberapa helm modular Itu ada yang menggunakan microlock Ada yang sudah menggunakan D-dering Kenapa microlock kebanyakan helm modular Karena Memudahkan si pengendara Untuk melepas dan membuka helm Ketika dia Selesai perjalanan Karena biasanya orang-orang touring Perjalanan jauh itu kan Bawa barang banyak Dia akan Merasa keusahan mungkin Kalau membuka dengan menggunakan D-dering Dan memang bukan diperuntukkan Untuk balap Karena untuk touring Untuk perjalanan jauh Di microlock Dia sudah cukup Begitu Nah ini Ini adalah rekomendasi Helm mudik Lebaran saya yang pertama Nah ini bisa dikembalikan lagi Ketika kalian sudah pakai Halfish Sumpah mah Ah gue pengen jadiin Fullfish lagi Itu kalian tinggal tarik Belakang Visornya ini Dia akan naik sendiri Kalau untuk tipe begini Tuh Naik Dia akan ikut lagi Ketika dia turun Slap Nah Itu Itu untuk bagian Modularnya Kemudian air flownya Ini juga Sudah cukup Biasanya kalau helm touring Atau helm Modular Air flownya banyak Seperti Shack Evo ini Dia ada di Samping Atas Kanan kiri Kemudian ada di depan Seperti ini Ya kan Nah kebetulan Shack Evo Yari ini Dia ada wing Di belakangnya Wah keren banget Kayak mobil S1 Ada wingnya Cakep Ini Shack Evo Yari Nah Selain itu Saya punya rekomendasi Helm yang lain Selain modular Yang Helm yang bisa kalian pakai Itu ada lagi Untuk harganya Helm modular itu Biasanya di range Harga 5 jutaan Sampai Menuju Ada yang sampai 11 juta Ada yang 10 juta Tergantung brandnya Jadi start dari 5 juta Seperti Shack Evo Yari ini 5 jutaan Kemudian ada yang 7 juta Biasanya di helm nolan Ada yang di atas Ada yang di atas 7 juta Seperti Soi Itu bisa sampai 10 sampai 11 juta Jadi tergantung Brandnya Oke Itu rekomendasi Helm yang pertama Untuk perjalanan jauh Saya ada lagi Rekomendasi yang kedua Ini kita simpan dulu Ini adalah Rekomendasi yang saya yang kedua Ini brandnya helm nolan Kenapa saya Rekomendasi Kenapa saya Rekomendasikan yang ini Kenapa Karena Helm ini Itu bisa jadi full face Bisa jadi half face Seperti tadi kan modular Ditarik ke belakang Kalau ini Kalian harus mencopot Di bagian depannya Jadi seperti ini Contohnya Ini kalian keatasin Visernya Nah Kemudian di bagian depan ini Ada penguncinya Di samping kanan dan kiri Ini Ini ada penguncinya Jadi penguncinya Harus kalian tekan Bersamaan Tekan Kemudian ditarik ke depan Seperti ini Nah ini lepas Nah ini akan jadi Helm half face Tuh Jadi helm half face Nah mungkin penguncinya ini Kalau kalian yang Sudah Melakukan perjalanan jauh Atau suka mengelukakan Perjalanan jauh Biasanya kan ada box Bisa kalian Simpan di storage Di box itu Nah Ini akan jadi half face Helm ini Itu Ventilasinya juara banget sih Banyak Bagian depannya gede banget Kalau kalian buka Itu terasa banget Di bagian muka Kemudian bagian atas Ini ada saat Satu Tengah Dua Dan tiga Ini samping Gitu Kemudian di bagian belakangnya Ini ada exhaustnya Atau Ventilasi udara Untuk membuang Jadi Bagian dalam Itu nanti Udara panasnya Dikeluarkan di bagian samping Belakang Ini tipenya Kalau ini N72GT Jadi Nolan Mengeluarkan tipe ini Fungsinya Supaya kalian bisa Memilih Pengen jadi half face Atau pengen jadi full face Nah Upama ini sudah Dilepas Jadi half face Maaf Kalau kalian pasang Caranya Fisernya dikataskan lagi Ini kalian pasang Bersamaan Ini pasin Di lubangnya Ini juga dipasin Di lubangnya Kemudian kalian bisa tekan Nah Seperti ini Ini akan jadi full face lagi Nah Keren kan Gitu Dan jangan lupa Helm-helm Untuk perjalanan jauh Itu selalu dilengkapin Dengan sun visor Ini kita buka dulu ya Susah lagi Nah Selalu ada sun visornya Kalau kalian perhatiin Di sini Ada samping Ini Kalian majuin ke depan Dia akan turun visornya Jadi helm perjalanan jauh Itu selalu ada sun visor Jadi supaya kalian Gak ribet Ganti-ganti visor Untuk Mengembalikannya Itu kalian tinggal pencet Dia akan kembali Dengan otomatis Itu Keren banget sih N72 GT ini Ini rekomendasi saya Helm yang kedua Untuk Perjalanan jauh Selain kedua helm tadi Saya juga punya rekomendasi Yang terakhir Ada helm Modular Dari brand Simpson Seperti ini Ini dia helmnya Nah helmnya ini Lumayan keren Bukan lumayan lekeran sih Keren banget Terus dia ringan Biasanya kalau helm-helm modular Yang saya pegang itu Itu kan berat Ini lumayan ringan Tuh modelnya seperti ini Looksnya keren banget Nah Visor nya juga Beda dari helm-helm Biasanya Kenapa beda Karena ini ada tekukannya Tuh Ada tekukannya Seperti ini Ini kalau kita buka Full Dan dia sudah flat Terus dia sudah Dibekali dengan Sun visor Sun visor nya bisa Dibuka tutup Seperti ini Nah ini adalah Helm modular Karena helm Untuk perjalanan jauh Caranya Membukanya Sama seperti Helm modular yang lain Cuman ini Gak seperti Sak Kalau ini Sama Dipencet di bagian depan Kemudian kalian Keatasin Nah dia akan berhenti Di bagian tengah Tuh Jadi tidak bisa Sampai ke belakang Dia hanya berhenti Di bagian tengah Seperti ini Keren sih Jadi mungkin Kalau kalian mau Istirahat Bentar Minggir Kemudian kalian Haus Atau capek Istirahat minum Atau nyemil-nyemil Kalian cukup Membuka bagian Modular nya Trek Gak usah buka Helm nya Nah Simpson ini Itu sudah Dibekali dengan Sistem pengunci nya Double D-ring Nah dia sudah Double D-ring Jadi Yang tadi Sak Sudah Masih menggunakan Micro lock Ini sudah Menggunakan Double D-ring Nah buat Kalian yang Pengen Rekomendasi Helm apa Kalian bisa Taruh di kolom Kommentar ya Disini nih Nah helm Simpson ini Dia Dari Harga 8 jutaan Untuk Tipenya Ini namanya Dark Song Jadi Helm Simpson ini Punya Beberapa Varian Nah kebetulan Yang ada di depan saya Ini adalah Tipe modular Oke itu Itu aja Rekomendasi Helm dari saya Untuk Kalian Prepare Mudik Nah kalau Buat kalian yang Ingin Ceki-ceki Atau Mengeliat Barang kita Apa aja Kalian bisa Ngeliat di Marketplace Di Gerrit 891 Marketplace Namanya Kemudian Nanti kita Ada paket Bundling Kalian bisa Cek di Instagram Paket Bundlingnya Itu mulai Dari 500 ribuan Jadi Kalian bisa Cek Disitu Pantengin Terus Dan juga Jangan lupa Ada yang Menarik Ada Lelang Jadi Lelang Helm-helm Yang cukup Branded Jadi kita Akan melakukan Lelang Itu bisa Buat Prepare Kalian Mudik Terus Jangan lupa Kita juga Ada potongan Harga Barang-barang Kita yang Premium Jadi Kita ada Beberapa Helm premium Yang kita Diskon Untuk Mempersiapkan Kalian Prepare Mudik Lebaran So Itu aja Jangan lupa Like Subscribe And comment Di video kita Sampai jumpa Kembali Bye